Sambutan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudid, MSI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Nau Budaya, salam kebajikan, salam sehat selalu dan salam bahagia Kembali saya selalu mengutip kenapa mengucapkan salam bahagia Karena Bung Hatta menyatakan Negara ini dibentuk dan didahadirkan adalah Untuk menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin Bagi warganya Pasti begitu juga Sulawesi Selatan Didirikan dan dibentuk dan dilahirkan Untuk menghadirkan Kebahagiaan lahir dan batin Bagi warga masyarakat selatan Dan untuk mencapai bahagiaan lahir dan batin itu Pasti perlu perjuangan Perlu kebersamaan Perlu kekompakan Dan perlu rida Allah Tuhan yang maha kuasa Dan hari ini Di ulang tahun ke-354 itu Kita sedang menunaikan itu Terima kasih Bapak Ibu semuanya Yang terhormat yang sangat kami muliakan Para pimpinan Ketua Wakil Ketua Dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tanpa terkecuali Kami sangat hormat dan bangga Bapak Ibu semua Karena pada hari ini Kita melaksanakan ulang tahun Dalam sidang dalam forum DPRD Yang sangat mulia dan terhormat Tepuk tangan untuk DPRD Provinsi Sulatan Yang selanjutnya Kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah SOS Selatan Ada Panglima Kodang 14 Ada Panglima Udara Pangkopsau Atau yang wakili Ada Danlanut Ada Danlamtamal Ada Kepala Kejaksaan Tinggi Ada Kepala Intelijen Daerah Dan seluruh pimpinan instansi di Sulatan Ada Kepala BNN Ada Panglima Divisi Dan banyak sekali satuan-satuan Yang bekerja di wilayah kita yang sama Sulatan Pimpinan instansi Ada Kepala OJK Ada Kepala Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Ada para Kepala Balai Yang mewakili kementerian-kementerian Lembaga di seluruh Indonesia Yang Kantor dan Bekerja di wilayah Sulawesi Selatan Dan Semuanya hadir langsung Baik pun tidak langsung Pada hari ini Dan Saja khusus Tentu Kami sangat muliakan Dan banggakan Kita mengelola Sulawesi Selatan ini Bersama pemerintah Keputin Kota Yang dipimpin oleh Bupati Wali Kota yang hebat-hebat Wakil Bupati Wali Kota yang hebat-hebat Dan DPRD Keputin Kota yang hebat-hebat Yang terhormat saudaraku para Bupati Perkenalkan kita berdiri semuanya Tapi silahkan berdiri Bupati Para Ibu Bupati Wali Kota Inilah Pemimpin kita Yang memimpin Sesuatan Terima kasih Kita ini Provinsi Gubernur Hanya mengorganisir Kekuatan Keputin Kota Sejatinya demikian Jadi Gubernur Bukan Keputin 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 Kita adalah Fasilitator Pemerintahan Keputin Kota Maafkan saya Para instansi vertikal yang hadir Saya tidak sebutkan satu persatu Tapi semuanya sangat hormati Secara khusus tentu Para undangan Yang mewakili seluruh menteri Pimpinan lembaga negara yang hadir Yang tercatat pada kami Yang mewakili ketua DPDRI Dihadiri langsung Dan juga secara khusus Diwakili yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ibu Lili Amelia Saldirapa S.A.M.M Toko perempuan kita Dari Sesuatan Seluruh anggota DPRRI Dari Sesuatan Pimpinan lembaga negara Ada hadir langsung Yang mewakili panglima TNI Lembaga negara Dan secara khusus Yang mewakili negara-negara sahabat Yang kita undang semuanya Hari ini tercatat yang hadir adalah Komjen Australia Mr. Tut Dias Mr. Terima kasih Mr. Tut Berapa waktu yang lalu juga Sudah ngopi sama saya Ternyata bahasa Indonesianya Dan bahasa Bugisnya Sangat bagus Sudah 15 tahun di Indonesia dia Kebetulan Dubas Australia Yang baru juga Teman saya juga Yang cewek Yang sekarang Kemudian Bapak Ibu semuanya Yang sangat saya muliakan Dari BPKP Dari Pimpinan Stansi Pimpinan Partai Politik Banyak sekali hadir ini Sampai staff kami Berkali-kali mengubah Daptar-daptar yang hadir Ini katanya ini Acara yang paling meriah Dan paling rame Jumlah hadirnya DPRD Paling banyak undangannya DPRD Selama DPRD Sulsel 5 tahun terakhir ini Kali ini Ada KPU Bawaslu Diundang Pak Danrem 141 Todopuli Atau Yomokili Kemudian Organisasi kegamaan Organisasi kemudaan Organisasi profesi Kemudian Tokoh-tokoh Sulis Selatan Mantan pimpinan DPRD Para Pak Sekuan DPRD Sulis Selatan Pak Jabir Mana lagi Pak Jabir Kita Itu yang kasih ketemu Kita semua disini Tahu tangan Buat Pak Jabir Kemari Saya tanya beliau Sudah berapa tahun Disini Katanya sudah lama Tanda-tanda Kita pertahankan 10 tahun Ini Pekerja yang Tidak mudah Menjabatani Dua kewenangan Autoritas Eksekutif Legislatif Hanya orang-orang Yang luar biasa Bisa jadi Sekretaris DPRD Tapi Maafkan saya Kalau saya agak memuji Saudara saya Pak Jabir Sekretaris DPRD Bapak Ibu yang semuliakan Tak lupa Saya mengaturkan Terima kasih Saya Pada Toko-toko Masyarakat Seselatan Orang tua kita Di Seselatan Yang juga Menyampaikan Mengucapkan Hari ulang tahun Terima kasih Di antara Toko-toko kita Orang tua kita Seselatan ini Hari ini juga Mungkin Kesehatannya Tidak sedang baik Mari pada Mari pada sempatan ini Kita doakan Pada seluruh Keluarga Besar Selatan Yang Hari ini Mungkin sedang Tidak sehat Pada keluarga Kita Selatan Mari kita doakan Supaya diangkat Dan disembuhkan Berdoa Mulai Berdoa Selesai Kenapa ini Pentis Sampaikan Beberapa Dari Toko-toko kita Sebenarnya Sangat ingin Hadir Di forum Yang Tormat ini Mereka Merantau Di Tanah Jawa Di Sumatera Di Kalimantan Di Papua Mereka Pengen Sekali Hadir Menghadiri Undangannya Pimpinan Dan anggota DPRD Selatan Hanya terkendala Mungkin kondisi fisik Dan kesehatan beliau Kita doakanlah Orang tua kita Karena beliau lah Yang tua Orang tua kita ini Senior-senior kita Maka kitab Hari ini Masih ada Di Selatan ini Itu tandanya Bahwa kita harus Mengadai Orang-orang tua kita Kemudian Kita ini Selatan Betul Melahirkan Banyak pemimpin Pak Kajati Pak Dandrem Pak Dalam Tamal Kalau kita Catat-catat Dalam sejarah Kemerdekaan kita Terakhir ini Satu-satunya Provinsi Yang melahirkan Spesialis Wakil Presiden Hanya kita Di luar Jawa Ada Wakil Presiden Habibie Dari Suha Selatan Ada Pak Yusuf Kalah Dari Suha Selatan Jadi Kalau Di masa-masa Yang akan datang Ada lagi Orang Suha Selatan Jadi Wakil Presiden Dan bahkan Jadi Presiden Memang kami Spesialis Untuk Melahirkan Pemimpin Pemerintahan Jadi Itu Juga Sudah kita Tunjukkan Berapa Waktu yang lalu Saatnya Kita Suha Selatan Ini Untuk Menengok Dan melihat Kembali Kekuatan-kekuatan Yang kita Luar biasa Ini Harus-terus Kita Kuatkan Kembali Kemudian Dari Perguruan Tinggi Kemudian Wartawan Kawan-kawan Semua Beritakan Suha Selatan Yang baik-baik Jangan Kami Buat kami Terkesan Teradu domba Oleh Wartawan Terus Wartawan Adalah Sumber Kedamaian Sumber Inspirasi Baik Tapi Jika Tulisan Anda Membuat Kami Bertengkar Padahal Kami Sedang Baik-baik Saja Ini Waktu Yang Paling Solid Kita Mau Lihat Betapa Selesennya Kami Pimpinan OPD Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Biro Seleselatan Yang Terhormat Saudaraku Kepala Dinas Pembro Seleselatan Silahkan Kiberdiri Mana semuanya Ini di belakang Saya tanya Kita dukung Saya sebagai Gubernur Kita dukung Saya Ini saya tunjukkan Bahwa Selesel itu Baik-baik saja Bagaimana Mungkin Kami Solid Internal DPRD Kami Sembilan Praksi Pimpinan DPRD Juga Solid Sangat Solid Porkom Pimdanya Juga Sangat Solid Maka Ini adalah Era Selesel Yang Paling Kuat Dan Paling Solid Terima Saya Tidak Tidak Banyak Menyampaikan Pada hari ini Tentu Yang paling penting Adalah Kenapa Kawan-kawan Pembro Selesel Membuat Tema Ini tema Sebenarnya Bukan Tema Selama Hari Ulang Tahun Rangkaian Acara Ulang Tahun Kawan-kawan Siapkan Hari Mulai Dari Kemarin Sampai Tanggal 21 Adalah Rangkaian Dan Sebenarnya Adalah Puncak Hari Ini Yang Di Gedung DPRD Ini Tetapi Ada Banyak Aktivitas Rangkaian Dan Kawan-kawan Mengambil Tema Era Baru Seselatan Menuju Indonesia Maju Rangkaian Kemari Sudah Kita Membuka Pembukaan Pintas Seni Budaya Yang Akan Berlangsung Sampai Pada Tanggal 21 Sore Hari Ini Juga Kita Melakukan Tasyakuran Di Rumah Dinas Gubernur Mengundang Anak Yatim Dan 3.540 Orang Itu Untuk Pengingat Kita Bahwa Kita Sudah Memimpin Negeri Ini Sulawesi Selatan Sudah Memimpin Di Daerah Ada Banyak Kelebihannya Kita Tapi Diliatlah Nanti Sore Matanya Anak-anak Kita Yang Disebut Anak Yatim Itu Mereka Penuh Pengharapan Pada Kita Yang Memimpin Tahna Sulawesi Selatan Maka Rangkaian Juga Budaya 24 Kepaten Kami Akan Tampilkan Baik Musik Seni Makanan Kemudian Tari Tarian Seni Lukis Seni Pahat Lagu Denting Denting Musik Semua Itu Adalah Hasil Cipta Rasa Dan Karsa Manusia Selatan Itu disebut Budaya Budaya Itulah Cerminan Dari Peradaban Kita Beratus Ratus Tahun Yang Lalu Dan Itu Terwujud Dalam Bentuk Bahasa Tutur Kata Falsapa Falsapa Kehidupan Nilai Nilai Norma Norma Yang Kita Patuhi Bahkan Lebih Kita Patuhi Dari Sekedar Hukum Hukum Tertulis Itu Sulawesi Selatan Bukanlah Sekedar Nama Daerah Sulawesi Selatan Bukanlah Sekedar Nama Provinsi Sulawesi Selatan Memiliki Makna Mengandung Nilai Mengandung Karakter Mengandung Kepribadian Mengandung Palsapa Dan Menandung Semangat Itulah Yang Sebenarnya Kenapa Saudara Aku semua Yang terhormat Yang kemuliakan Teman-teman Pemrod Membuat Tema Era Baru Kenapa Era Baru Kita Tidak Berada Lagi Pada 354 Tahun Yang Lalu Tanah Ini Hari Ini Yang Dulunya Didiami Sangat Homogen Kita Kita Saja Yang Tinggal Di Daerah Ini Sekarang Tanah Ini Didiami Oleh Seluruh Bangsa 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 Seluruh Indonesia Seluruh Santara Ada Di Sini Bahkan Dari Seluruh Bangsa Bangsa Di Dunia Juga Berdiam Dan Berteraksi Dengan Daerah Ini Sulsel Hari Ini Dan Kedepan Bukan Lagi Sulsel Seperti Masa Lalu Dan Selanjutnya Kita Bagian Integral Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita Adalah Provinsi Daerah Bagian Integral Negara Kesatuan Indonesia Indonesia Hari Ini Sedang Berihtiar Merencanakan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 Tinggal Berapa Waktu Lagi Pertanyaannya Bagaimana Kita Membawa Seselatan Dengan Kekuatan Yang Kita Miliki Nilai Ada Daya Alam Laut Darat Udara Manusia Dan nilai Yang Kita 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 Kuatkan Kita Kita Menjadi Bagian Yang Maju Di Ilmu Ekonominya Menyatakan Untuk Indonesia Maju 2045 Maka Pertumbuhan Kita Minimal 6% Bahkan Harus Sampai 7% Sekarang Kita Nengok Kedalam Seselatan Apakah Pertumbuhan Kita Sudah Mencapai 6% Jawabannya Tidak Kita Bahkan Baru Saja Minggu Minggu Triulan Ini Mungkin Kita Mulai Mendekati Rata-rata Pertumbuhan Nasional Jika Kita Tidak Mampu Mengangkat Pertumbuhan Mencapai 6% Bisa Jadi Indonesia Secara Nasional Menjadi Indonesia Emas Dengan Luar Biasa Depat 5 Tapi Seselatan Tetaplah Tidak Menjadi Indonesia Emas Bisa Jadi Tetap Bagian Perak Indonesia Adanya Di Selatan Ini Harus Saya Sampaikan Karena Supaya Kita Tidak Terlenah Dengan Keadaan Kita Kita Punya Laut Kita Punya Daratan Kita Punya Lembah-lembah Yang Hebat Kita Punya Pesisir Kita Ada 7 Juta Hektare Lahan Tapi 5 Jutanya Adalah Lahan Terlantar Kita Tidak Bapakan Ada 5 Juta Hektare Lahan Kita Tidak Bapakan Hanya Seperti Hanya Pohon-pohon Kering-kering Saja Tidak Menghasilkan Apa-apa Buat Kemanusiaan Buat Kehidupan Buat Kesejahteraan Buat Kebaikan Rakyat Laut Yang Sangat Luar Yang Biasa Kita Hebat Itu Tidak Signifikan Membawa Perbaikan Penghasilan Betul Data Statistik Bilang Ekspor Kita 19 Triliun Dari Hasil Laut Tapi Saudaraku Semua Lihatlah Jumlah Angka Kemiskinan Seselatan Hari Ini Adalah 8,87 Persen Apa Artinya Kita Berarti Hampir 800 Ribu Orang Masih Hidup Dalam Kesulitan Sehari Ini Seselatan Angka Stunting 2007 Apa Artinya Angka Stunting Berarti Banyak Sekali Warga Kita Saudara Kita Yang Masih Kekurangan Gisi Di Seribu Hari Pertama Itu Rakyat Kita Bukan Orang Lain Datanya Menunjukkan Dari 9,3 Juta Warga Seselatan 2,1 Juta Tamatan SD 1,2 Juta Tamatan SMP Hampir 40% Warga Kita Masih SD SMP 1,8 1,8 Juta Tamatan SMA Jadi Saudara Aku Semua Yang Diingatkan Tadi Bapak Borkom Pimda Itu Menjadi Penting Buat Kita Semua Termasuk Soal Kepatuhan Terhadap Hukum Literasi Ekonomi Seselatan Baru Pada Angka 36 Literasi Keuangan Di tingkat Nasional Sudah Angka 49 Hebat Sekali Kita Seselatan Ini Di sisi Lain Kita Diberi Tepu Tangan Yang Hebat Bahwa Seselatan Lumbung Pangan Nasional Dengan Penuh Tepu Tangan Tetapi 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 Ketimpangan Dan Kemiskinan Itu Masih Melanda Dan Menghinggapi Hampir Sebagian Besar Saudara Kita Selatan Lihatlah Rumah-rumah Kita Saudara Selatan Rumah Layak Yang Huni Yang Sehat Jambang Keluarga Yang Sehat Sani Sati Yang Sehat Lihat Jalan Di Kampung Apa Sudah Menuhi Syarat Atau Tidak Berapa Warga Kita Tidak Punya Rumah Di Seselatan Pernah Kita Pikirkan Semua Itu Jadi Jangan Bilang Kita Sulsel Sedang Baik-baik Saja Kita Sedang Berjuang Untuk Menuju Baik-baik Belum Baik-baik Saja Saudara Aku Yang Semuliakan Momentum 354 Tahun Ini Waktunya Kita Bertobat Semuanya Termasuk Saya Waktunya Kita Merenung Tidak Selalu Membusungkan Dada Tidak Selalu Sombong Tidak Selalu Bilang Pura Nih Ujama Mana Merece Hidupan Raya Jangan Jangan Kita Tidak Pernah Hidup Bersama Rakyat Datanglah Ke Kampung Kampung Ketemulah Saudara Kita Itu Begitu Selesai Sarjana Di Kampus Hari Ini Pada Hari Itulah Orang Tuh Menangis Karena Dia Akan Menjadi Pengangguran Yang Kentara Kampus Kampus Di Seselatan Adalah Tempat Menunda Kita Menganggur Karena Lepang Kerja Yang Sangat Terbatas Jumlah Pengangguran Di Seselatan Hampir 5% Itu Data Statistik Kita Saudara Kau Yang Semuliakan Kita Tidak Boleh Bersedih Eh Puan Kareng Saudara Aku Yang Bertahta Di Seselatan Yang Memimpin Seselatan Di DPRD Provinsi Utan Kota Yang Jadi Bupati Wali Kota Yang Jadi Wakil Bupati Camat Lurah Kepala Desa Semuanya Tanpa Terkecuali Yang Jadi Pengusaha Yang Jadi Pebisnis Yang Jadi Wartawan Coba Kita Lihat Kembali Sulawas Selatan Ini Saya Hari Ini Masih Dirjen Politik Dan Perintang Komendagri Begitu Kembali Melihat Kedahan Daerah Kami Saya Tahun 1995 Tugas Di Kantor Kecamatan Takalala Peneki Wajo Dulu Jabatan Saya Adalah Kepala Subseksi Pemerintahan Disingkat Kasihan Tiga Minggu Yang Lalu Saya Kesana Tiga Minggu Lagi Yang Sana Setelah Merantau 28 Tahun Saya Datang Dari Residen Reng Lewat Gilireng Masuk Di Jalang Masuk Ke Peneki Alhamdulillah Jalannya Tetap Malempong Dan Jelek Ini Yang Kita Bangkakan Tidak Berubah Saudaraku Ini Tidak Berubah Tidak Berubah Kemiskinan Itu Ketertinggalan Itu Masih Ada Dan Menghinggapi Daerah Kita Saya Bersyukur Sekarang Seluruh Praksi Dan Pimpinan Dan Anggota DPD Selatan Hari Ini Satu Kesatuan Yang Tak Terpisahkan Dengan Gubernur Selatan Terima kasih Semuanya Kita Membuat Era Baru Artinya Apa Kita Membuat Paradigma Baru Tidak Selalu Berbusung Dada Lebih Bagus Kita Rendah Hati Kita Introspeksi Melihat Keadaan Baru Keadaan Barunya Apa Makassar Sulawesi Selatan Bukanlah Segedar Pusat Indonesia Timur Landscape Ekonomi Berubah Kita Adalah Pusatnya Lintang Utara Perdagangan Dunia Di Timur Lintang Utara Maka Bapak Ibu Yang Saya Muliakan Kalau Membaca Tanda-tanda Baik Dilakukan Oleh Bapak Jokowi Dua Periode Ini Di Papua Dibuat Namanya Kek Kawasan Ekonomis Disorong Ditual Dibuat Kemudian Di Makassar Ini Dibangun Pelabuhan Besar Skala Internasional Di Bitung Di Tanah Kuning Dibangun IKN Di Bawahnya Samarinda Kemudian Di Tanah Kuning Ditarakan Di Bulungan Ini Artinya Kita Hendak Membangun Garis Perdagangan Baru Di Lintang Utara Indonesia Yang Ratusan Tahun Itu Selalu Terkunci Melalui Jalur Perdagangan Lintang Utara Indonesia Harus Melalui Laut Jawa Maupun Selat Malaka Ada Landscape Baru Ekonomi Kita Itu Disampaikan Kalo Lepak Dan Lamtama Lagi Kita Sebelum Indonesia Merdeka Betul 354 Tahun Yang Lalu Bahkan Mungkin 400 Tahun Yang Lalu Makassar Ini Sulawesi Selatan Ini Pusat Perdagangan Dunia Sulsel Ini Pusat Perdagangan Dunia Seluruh Kapal Kapal Dari Seluruh Dunia Mampir Di Makassar Mampir Di Potere Mampir Di Goa Dan Pesisir Pesisir Teluk Bone 400 Tahun Yang Lalu Pusat Dagang Dunia Dari Lintang Utara Mampu Lintang Selatan Tapi Kenapa Hari ini Justru Setelah 70 tahun Merdeka Bukannya Semakin Berkembang Menjadi Pusat Perdagangan Dunia Tetapi Justru Makin Mengecil Saya Bisa Menjawabnya Di forum Yang sederhana Ini Ada Memang Ketidakadilan Juga Yang harus Kita Perjuangkan Bayangkan Bandara Makassar Yang besar Sekali Untuk Penerbangunan Internasional Yang Kedirilah Internasional Hanya Dua Negara Saja Hanya Ke Singapura Dan Ke Malaysia Bagaimana Bisa Besar Kalau Jalur Udaranya Tidak Dibuka Pada Dunia Internasional Maka Saya Sejai Gunur Mengupayakan Dua Minggu Yang Lalu Kita Upayakan Satu Penerbangan Kargo Barang Dari Makassar Ke Hongkong Dalam Tempo Dua Minggu Kami Lakukan Tidak Akan Pernah Besar Selatan Ini Kalau Tidak Dibuka Ke Dunia Internasional Bayangkan Orang Dari Jepang Ke Makassar Harus Sembilan Jam Ke Jakarta Dulu Tujuh Jam Ditambah Lagi Jakarta Ke Makassar Dua Jam Sembilan Jam Padahal Jepang Ke Makassar Cukup Dengan Lima Jam Begitu Jangan Korea Hongkong Juga China Dan seterusnya Yang Jari Jalur Pasar Kenapa Harus Semua Kesana Jadi Maafkan Saya Ini Belum Terjadi Di Udara Sekarang Kita Tengok Di Laut Pelabuhan Besar Dibangun Begitu Luar Biasa Namanya Nyumpot Saya Sudah Kesana Dua Hari Tiga Hari Yang Lalu Kapasitas Ini Adalah Tujuh Juta Tius Bisa Disitu Yang Dipakai Baru Satu Juta Lebih Sedikit Hanya 6 Juta Kenapa Begitu Karena Seluruh Kapal Kapal Dari Papua Dari Maluku Tidak Sehingga Di Makassar Semuanya Langsung Ke Surabaya Begitu Juga Jalur Selama Ini Kita Tidak Bisa Mengekspor Dari Makassar Langsung Ke China Makassar Langsung Se Hongkong Dari Laut Tidak Bisa Semua Harus Surabaya Jadi Laut Kita Makassar Sebagai Hab Timur Tidak ada Dalam Kenyataan Hanya Cerita-cerita Saja Dalam Kata-kata Maka Saya Sebagai Gubernur Selatan Mendorong Ini Minggu Lalu Berwaktu Yang Lalu Kita Dorong Mulai Hari Ini Sudah Ada Kapal Yang Kami Buka Dari Makassar Langsung Ke Shanghai Sekarang Nanti Kita Tambah Kapal Lagi Begitu Juga Durudara Nanti Kita Upayakan Lagi Negara Lain Dan Kita Akan Perjuangkan Supaya Pelabuhan Makassar Ini Dibuka Selur Dunia Dari Negara-negara Yang Terdekat Bisa Langsung Dalam Makassar Kalau Hendak Kita Menunjukkan Indonesia Sentris Yang Ditandai Dengan Menjadikan Makassar Seselatan Sebagai Hab Timur Maka Seluruh Kebijakan Nasional Yang Menghambat Itu Harus Kita Perjuangkan Supaya Diperbaiki Dari Ruang DPRD Yang Terhormat Ini Mohon DPRD Provinsi Selatan Dan Prokompim Selatan Kita Memperjuangkan Ini Sama-sama Supaya Cerita Baik Sulai Selatan Sebagai Hab Timur Benar-benar Terjadi Bukan Hanya Berakhir Di Kata-kata Selanjutnya Selanjutnya Ketika Bandara Makassar Pelabuhan Makassar Yang Besar Itu Kita Buka Pertanyaan Selanjutnya Kapal-kapal Itu Kita Isi Dengan Produksi Apa Kita Selama Ini Hanya Menghasilkan Padi Dan Jagung Yang Sangat Banyak Tetapi Tidak Mampu Mengangkat Derajat Masyarakat Lebih Baik Betul Kita Sebut Lumpung Pangan Tapi Datanya Masih Menunjukkan 8,87% Kemiskinan Pengangguran 5% Stantin 27 Sudah Bekerja Sudah Hebat Tetapi Saudara Aku Semua Harus Kita Sampaikan Apa Ternyata Komoditi Ini Sangat Baik Tapi Tidak Terlalu Bisa Diandalkan Untuk Mengentaskan Kemiskinan Seselatan Maka Saya Memberi Solusi Kembalilah Kepada Alam Kita Yang Kita Punya Bukan Alamnya Orang Alamnya Seselatan Alamnya Seselatan Laut Bagaimana Laut Ini Kita Membuat Ikan Banyak Maka Saya Tawarkan Kita Tahun 2024 Fokus Mianggaran Ini Kita Membuat Rumah Rumah Ikan Terumbu Terumbu Karan Supaya Ikan Kita Dalam 6 Bulan Kedepan Bisa Banyak Lebih Banyak Daripada Ikan Di Thailand Yang Kedua Bagaimana Menghasilkan Tadi Menangani Stunting Bagaimana Menangani Stunting Kalau Telurnya Tidak Ada Kalau Stunting Untuk Untuk Dijadikan Sebagai Komoditas Baru Sulselatang Saya Sudah Menggandeng Swasta Minggu Depan Kami Akan Tanda Tangan Dengan Saudi Arabia Untuk MOU Mereka Akan Membeli Berapapun Produksi Pisang Di Sulselatang Datanya Hari Ini Ternyata Di Sulsel Sudah Ditanam Pisang 3540 Lebih Hektar Yang Hari Ini Sudah Ada Artinya Di Sulsel Hari Ini Sudah Ada 7 Juta Pohon Pisang Tinggal Ikhtik Tidak Gandakan Menjadi 1 Milyar Pohon Pisang Mudah Mudah Ini Bisa Menjadi Sumber Alternatif Masa Depan Masa Sulselatang Yang Datang Sekian Demikian Sekali Lagi Atas Nama Pemerintah Provinsi Dawa Sulatan Yang Kami Banggakan Saatnya Kita Saatnya Kita Untuk Merenung Berhitiar Dan Menatap Masa Depan Sulatan Yang Baru Paradigma Baru Sulatan Memperkata Kuncinya Suma Satu Perbaiki Tata Kolola Pemerintahan Tata Kolola Pembangunan Tata Kolola Pelayanan Publik Semua Kita Perbaiki Daerah Baru Selatan Untuk Menuju Dan bagian Dari Indonesia Emas 2045 Hanya Bisa Terjadi Kalau kita Mereformasi Diri Membangun Paradigma Baru Dalam Dalam Mengelola Pemerintahan Pembangunan Dan Kemasaran Seselatan Terima Kasih Terima Kasih Wabillahi 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.